assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah disini saya akan memperlihatkan ya bagaimana caranya biar net monitor ini bisa kita maksimalkan fungsinya teman-teman nah seperti yang sudah saya terapkan di sini eh saya menggunakan dual modemnya teman-teman buat balancing di multi-one kemudian disini ada indikator indoor dan ada indikator outdoor indikator indoor ini adalah eh aktivitas di Wifi indoor ya teman-teman access point indoor sedangkan yang ini adalah aktivitas di Wifi access point outdoor teman-teman jadi seperti itu eh gampang mengontrolnya ya baik eh caranya sehingga seperti ini masing-masing ini punya interface ya teman-teman jadi indoornya ada interfacenya juga dan outdoornya juga ada interfacenya baik untuk pertama-tama kita uji coba dulu nah ini RSTB adalah access point indoor ya teman-teman access point indoor baik kita tes uji coba saya resume aja ya downloadnya nah ini adalah access point indoor ya teman-teman jadi outdoornya tidak bergerak sama sekali Oke saya pause kemudian disini saya coba ganti ke access point outdoor teman-teman saya konek dulu ke access point outdoor kemudian saya resume downloadnya ya teman-teman baik kita lihat nah ini sudah berjalan ya teman-teman ini adalah access point outdoor jadi seperti itu indornya tidak ada tidak ada pergerakan karena saya menggunakan yang outdoor teman-teman oke saya kembali ke AP indoor ya saya kembali konek ke AP indoornya dia sudah access point indoor coba kita tes sekali lagi ya nah kita lihat tidak ada pergerakan di AP outdoor ya teman-teman oke jadi kenapa bisa seperti itu baik kita kita lihat dulu ya teman-teman nah disini di interface saya saya menggunakan pilihan ya teman-teman saya menggunakan pilihan di sorry disini di device configure nah disini ada eth0 eth0.11 sampai eth0.15 nah perlu saya jelaskan eth0.14 ini adalah indoor ya teman-teman sedangkan eth0 eh sorry kebalik ini adalah outdoor dan eth0.15 ini adalah indoor gimana caranya seperti itu ya teman-teman baik kita buka pilannya ya jadi pilihan saya ada disini teman-teman saya menggunakan linksys S900 sebagai pilihan nah disini di pilihan setting ini untuk 14 ini adalah di port 4 ya ini adalah outdoor sedangkan ini adalah indoor teman-teman kebetulan wifi indoornya itu menyatu dengan linksys ini dalam arti kata saya memanfaatkan wifi dari linksys ini sebagai access point indoor teman-teman jadi seperti itu ya makanya disini di pilihan 15 ini saya masukkan lan br0 dan disini pilihan wirelessnya di lan 0 ya teman-teman br0 juga jadi sama itulah sebabnya sehingga eh access point indoor ini bisa menggunakan pilihan 15 oke sedangkan pilihan 14 adalah port 4 ya teman-teman dimana di port 4 ini tersambung access point outdoor baik lihat dulu access point outdoornya seperti ini ya teman-teman nah ini access point outdoor saya teman-teman jadi gatewaynya tetap terhubung ke STB ya jadi seperti itu memang agak ribet kalau disimak seperti ini jadi kita memanfaatkan net monitor biar maksimal fungsinya teman-teman jadi seperti inilah sedangkan di sini kita lihat 14 dan 15 ya teman-teman nah disini pilihannya memang mengarah ke 14 dan 15 disini ada 14 ada 15 nah bagaimana caranya bisa masuk ke net monitor ya teman-teman bisa terdeteksi disini nah seperti tutorial sebelumnya teman-teman kita masuk ke file explorer kemudian masuk ke folder www ya nah di folder www ada net data html tinggal diedit ya teman-teman nah di eth1 adalah modem 1 ya kemudian di eth2 adalah modem 2 nah ini net eth0.15 adalah indoor teman-teman sama seperti disini tadi ya indoor nah ini indoor 15 karena terbridge ke BR0 untuk pilihan wirelessnya ya nah disini untuk outdoor adalah di eth0.14 nah disini nih eth14 seperti itu ya teman-teman nah kalau ini outdoor apa outdoor 14 dan indoor 15 jadi jelas ya teman-teman itulah sebabnya kenapa bisa terdeteksi di net monitor seperti ini dan sedikit informasi ya teman-teman disini saya menggunakan le 4 dan sudah berjalan hampir 3 hari ya 2 hari 23 jam seperti itu dan tidak ada masalah ya teman-teman nah disini penggunaan sudah 72 giga berarti ini tidak pernah di restart dan disini juga terbagi dua dengan sempurna ya teman-teman dan 40 giga disini 41 seperti itu untuk multi one nya ya teman-teman nah di open place nya juga tidak pernah ada masalah disini sudah 67 giga tidak pernah restart tidak pernah disconnect ya teman-teman jadi aman teman-teman meskipun meskipun jika dilihat di pilan ini ini seperti sangat berat ya teman-teman dengan melihat pilan sebanyak ini tersambung di satu STB terlebih lagi STB nya sementara menjalankan multi one teman-teman karena sedang load balancing seperti itu tapi sampai ke saat ini tidak ada masalah tidak pernah restart tidak pernah disconnect juga termasuk open place nya teman-teman tidak ada crash dan tidak tidak ada masalah yang lain oke itu ya sekedar tambahan teman-teman terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih